Assalamualaikum Wr. Wb Kelompok metodologi penelitian yang beranggotakan 1. Dwi Putri Anjani 2. Ajeng Dwi Jayanti 3. Rizky Afrida akan menjelaskan soal latihan topik 1 yang pertama apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian metodologi penelitian adalah cara mengetahui sesuatu untuk menemukan mengembangkan atau menguji kebenaran secara sistematik, logis dan empiris menggunakan metode ilmiah secara singkat dikatakan metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari metode atau cara penelitian hasil suatu penelitian berupa karya ilmiah skripsi, tesis disertasi dan laporan penelitian 2. Apa perbedaan antara metodologi penelitian dan metode penelitian 3. Kandungan dari metode penelitian meliputi survei, wawancara, studi kasus, observasi, eksperimen, dan lain-lain sedangkan metodologi penelitian melibatkan kerangka kerja teoritis dan pembelajaran berbagai teknik yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian dan melakukan tes, eksperimen, survei, dan studi kritis tujuan dari metode penelitian metode penelitian bertujuan untuk menemukan solusi untuk masalah penelitian sedangkan metodologi penelitian bertujuan untuk menerapkan prosedur yang benar untuk menemukan solusi Hubungan dari metode penelitian akhir dari setiap penelitian Sedangkan metodologi penelitian adalah awal dari sebuah penelitian Tiga apa yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah Karya tulis ilmiah merupakan suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan Yang dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, dan pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian Biasanya karya tulis ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis Cara menulis karya ilmiah Yang pertama menentukan tema atau topik permasalahan Pilihlah tema yang disukai oleh penulis Yang kedua menyusun judul Judul yang baik adalah judul yang bisa menggambarkan isi dari karya tulis tertentu Yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek Judul yang baik biasanya hanya menggunakan 8-15 kata Tiga menyusun kerangka karangan Kerangka karangan akan memudahkan dan mempercepat Anda dalam membuat karya ilmiah Empat menyusun bagian akhir Terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dari berbagai sumber Lampiran adalah sebuah dokumen-dokumen pendukung terkait dengan kegiatan penelitian Empat sebutkan empat contoh karya tulis ilmiah Yang pertama skripsi Yang kedua tesis Yang ketiga disertasi Yang keempat laporan penelitian Skripsi bertujuan untuk menggambarkan fenomena ilmu pengetahuan Untuk menjawab pertanyaan yang sederhana Cenderung ke penelitian deskriptif Tesis bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena ilmu pengetahuan Secara komprehensif Merumuskan hipotesis Berlaserkan teori dan menghasilkan jawaban dari hipotesis tersebut Sedangkan disertasi bertujuan untuk menjawab perumusan masalah Berlaserkan teori yang disusun Dalam hipotesis Dan dapat menolak Atau membata teori yang sudah ada Dan menyusun teori baru Sedangkan laporan penelitian adalah karya tulis ilmiah Yang disusun melalui tahap-tahap berlaserkan teori tertentu Dan menggunakan metode ilmiah Yang sudah disapakati oleh para ilmuwan Dan antara lain mencakup KTI, skripsi, tesis, dan disertasi Lima Apa kelebihan dan kekurangan metode ilmiah Kelebihan dari metode ilmiah Yang pertama Tersusun secara logis dan sistematis Kebenaran teruji secara empiris Siklus uji terus menerus Dan yang terakhir Terbuka untuk revisi dan tersurat Sedangkan kekurangan metode ilmiah adalah Yang pertama Tidak dapat menjawab permasalahan moral dan metafisika Yang kedua Keterbatasan dalam pengukuran fenomena psikologis atau kejiwaan Yang ketiga Keunikan setiap manusia dalam karakter, lingkungan, sosial, nilai, gaya hidup, dan sebagainya Merupakan keutuhan yang sulit untuk dipisahkan berdasarkan kaida ilmiah Enam Sebutkan jenis penelitian menurut ketersediaan data dan pengumpulan data Yang pertama Penelitian kuantitatif Lebih bersifat Explanation Atau menerangkan atau menjelaskan Karena itu bersifat To learn about the people Masyarakat atau objek Yang kedua Penelitian kualitatif Lebih bersifat Understanding Atau memahami Terhadap fenomena Atau gejala sosial Karena bersifat To learn about people Atau masyarakat sebagai subject Tujuh Apa perbedaan penelitian dasar Dan penelitian terapan Penelitian dasar Kajian terkait dengan penelitian dasar Hal yang dilakukan Ialah bertujuan untuk Pertama Memperluas pengetahuan Dua Menghasilkan prinsip-prinsip universal Yang berkaitan dengan proses dan hubungannya Dengan hasil Dan yang ketiga Temuan penting dan bernilai Bagi masyarakat secara umum Konteks kajian yang dilakukan Dalam penelitian dasar Antara lain Dilakukan oleh orang-orang Yang berbasis di universitas Pilihan topik penelitian dan tujuan Ditentukan oleh peneliti Tiga skala waktu yang fleksibel Sedangkan penelitian terapan Adalah kajian terkait dengan penelitian terapan Dalam suatu metode yang memiliki tujuan Diantaranya adalah sebagai berikut Yang pertama Meningkatkan pemahaman Tentang suatu masalah tertentu Dua Menghasilkan solusi untuk masalah Tiga Pengetahuan baru terbatas pada rumusan masalah Sedangkan untuk konteksnya Dalam penelitian terapan Antara lain adalah Sebagai berikut Yang pertama Dilakukan oleh orang-orang Yang berbasis di Berbagai pengaturan Termasuk organisasi dan universitas Dua tujuan Dinegosiasikan dengan Pencetus Tiga skala waktu yang tepat Lapan apa Perbedaan penelitian deskriptif Dan penelitian analitik Penelitian deskriptif adalah Hanya menjelaskan Keadaan suatu masalah Pengumpulan Pengolahan Pengajian Penyajian Dan Interpretasi data Hanya pada suatu kelompok Masyarakat saja Tidak bermaksud Membuktikan suatu hipotesa Sedangkan penelitian Analitik juga Menjelaskan Mengapa suatu masalah Timbul di masyarakat Pengumpulan Pengolahan Penyajian Dan interpretasi Data dilakukan Terhadap Dua kelompok Masyarakat Bermaksud Membuktikan suatu hipotesa Sembilan Apa yang dimaksud Dengan Proposal Penelitian Proposal adalah Suatu rencana kerja Yang disusun Secara sistematis Dan diajukan Untuk memperoleh Dana proposal Adalah garis besar Atau outline Yang menjelaskan Tentang Siapa Apa Mengapa Bagaimana Dimana Kapan Dan untuk siapa Penelitian Itu akan Dilaksanakan Isi proposal Penelitian Terdiri dari Yang pertama Judul penelitian Dan identitas Pengusul Dua Pendahuluan Latar belakang Permasalahan Tujuan Dan manfaat Penelitian Yang ketiga Pinjauan Pustaka Empat Kerangka Konsep Hipotesis Dan Variabel Bila diperlukan Lima Rancangan Atau desain Penelitian Enam Populasi Sample Dan Sampling Tujuh Bahan Dan Instrumen Penelitian Lapan Prosedur Pengumpulan Data Sembilan Etika Penelitian Sepuluh Pengolahan Data Sebelas Analisis Data Dua Belas Daftar Kepustakaan Dan yang ketiga Belas Adalah Lampiran Apa yang dimaksud Dengan Alur penelitian Alur penelitian Adalah Kronologi Prosedural Yang dilakukan Seorang peneliti Dalam karya Penelitiannya Dan bukan Sekedar Urutan Apa Yang mesti Dilalui Alur penelitian Lebih merupakan Strukturisasi Atau hubungan Metodologik Yang berkeseimbangan Tes 1 Topik 1 1. Metode penelitian A. Metode penelitian Adalah Ilmu yang mempelajari Tentang cara-cara penelitian Metode penelitian Adalah Cara mengetahui Sesuatu Untuk menemukan Mengembangkan Atau menguji Kebenaran Secara sistematik Logis Dan empiris Menggunakan Metode ilmiah Secara singkat Dikatakan Metodologi penelitian Adalah Ilmu yang mempelajari Metode Atau cara penelitian Hasil suatu penelitian Berupa karya tulis ilmiah Skripsi Tesis Disertasi Dan laporan penelitian Dua Salah satu perbedaan Pokok antara Metode ilmiah Dan metode non-ilmiah Adalah C. Jawaban permasalahan Didukung data Penjelasan Aspek pendekatan Terhadap masalah Non-ilmiah Intuitif Ilmiah Empiris Aspek konsep teori Non-ilmiah Ambigu Dan arti yang berlebihan Ilmiah Definisi jelas Operasional Spesifik Aspek Hipotesis Non-ilmiah Tidak dapat dibuktikan Ilmiah dapat dibuktikan Aspek operasi gejala Non-ilmiah Tidak terkontrol Seadanya Ilmiah Sistematis Terkontrol Aspek Alat ukur Non-ilmiah Tidak akurat Tidak tepat Tidak sesuai Ilmiah Akurat Tetap sesuai Aspek Pelapor hasil penelitian Non-ilmiah Bias Subjek Ilmiah Tidak bias Objek Aspek sikap penelitian Non-ilmiah Tidak kritis Menerima apa adanya Ilmiah Kritis Skeptik Mencari bukti Aspek penyimpulan Terhadap hubungan Antara variabel Non-ilmiah Menghubungkan Dua kejadian Secara terburu-buru Ilmiah Mencari hubungan Antara variabel Secara sadar Dan sistematis Aspek Sifat penelitian Non-ilmiah Tidak dapat diulang Ilmiah Dapat diulang Contoh Amanda sedang sakit perut selama satu minggu Ilmiah Cari data di lapangan Amanda telah makan apa Dua Periksa ke dokter Tiga Tes Laboratorium Empat Pengobatan Lima Menarik kesimpulan Amanda keracunan Non-ilmiah Pergi ke dukun Penyembuhan Menarik kesimpulan Amanda terkena guna-guna dari teman atau musuhnya Tiga Ilmu pengetahuan adalah C Fakta Konsep atau prinsip yang diperoleh melalui metode ilmiah Penjelasan Ilmu pengetahuan adalah Rangkaian pengetahuan yang digali Disusun dan dikembangkan secara sistematik Dan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi metodologi ilmiah Beg yang bersifat kuantitatif Kuantitatif merupakan ekspoloratif Untuk menerangkan pembuktian gejala alam atau gejala kemasyarakatan tertentu Empat Proposal penelitian adalah Dokumen yang berisi D. Rencana kerja tertulis yang disusun secara sistematik Penjelasan Proposal adalah Suatu rencana kerja tertulis yang disusun secara sistematis Dan diajukan untuk memperoleh dana Proposal adalah garis besar atau outline Yang menjelaskan tentang siapa, apa, mengapa, bagaimana, dimana, kapan, dan untuk siapa Penelitian itu akan disanakan Tujuan dari proposal penelitian adalah Untuk mengkaji dan membenarkan kebutuhan Untuk mempelajari masalah penelitian Dan untuk menyajikan cara-cara praktis Dimana studi yang diusulkan harus dilakukan Proposal penelitian berisi tinjauan literatur yang luas Proposal tersebut harus memberikan bukti persuasif Bahwa adalah kebutuhan untuk studi yang diusulkan Lima, berdasarkan cara pembahasan yang digunakan Maka penelitian dapat diberikan menjadi B. Deskriptif dan inferensi Penjelasan penelitian deskripsi yaitu Penelitian yang dilakukan dengan memaparkan Melukiskan dan melaporkan segala keadaan objek yang teliti Sebagaimana adanya tanpa menarik suatu kesimpulan Kriteria Masalah yang dirumuskan harus layak untuk diangkat Mengandung nilai ilmiah dan tidak bersifat terlalu luas Tujuan penelitian tidak boleh bersifat terlalu luas Data yang dipergunakan dan penelitian harus fakta bukan opini Standar yang dijadikan pembanding harus memiliki validitas Tempat dan waktu penelitian harus dinyatakan sejelas mungkin Hasil penelitian harus mendeteksi Sebuah penelitian atau deskriptif umumnya memiliki pertanyaan Yang berasal dari kata tanya apa Contohnya Apa yang dapat menenangkan masyarakat di tengah pandemi Apa yang mendorong mencunakan disiplinan di tengah pembatasan sosial skala besar Apa upaya masyarakat untuk mempertahankan perekonomianya di tengah PSBB Penelitian inferensi yaitu Penelitian yang selain memaparkan keadaan objek Juga menarik kesimpulan umum guna keperluan prediksi Penelitian jenis ini sering menggunakan rumus-rumus statistik Latihan topik 2 Apa saja yang harus tercantum dalam latihan belakang masalah Jawab Tulisan pada latar belakang penelitian harus membuat 6 hal berikut 1. Objek penelitian 2. Metode-metode yang akan terkait objek penelitian 3. Kelebihan dan kelemahan masing-masing metode tersebut 4. Masalah pada metode yang dipilih 5. Rencana pemecahan masalah 6. Rangkuman tujuan penelitian 2. Apa yang dimaksud dengan masalah dan masalah penelitian Masalah adalah Deskripsi mengenai kesenjangan antara teori dan praktek Antara aturan dan pelaksanaan Atau antara harapan dan kenyataan Masalah timbul karena adanya tantangan Kesangsian terhadap fenomena Ambiguitas hambatan atau kesenjangan atau gap Masalah penelitian adalah Suatu kesenjangan yang terjadi Relevan dan terdokumentasi yang pemecahan atau alternatif pemecahannya memerlukan penelitian 3. Di mana sumber masalah penelitian bisa didapatkan? Sumber masalah penelitian menurut Mungdi 1989 sebagai berikut 1. 87% dari pengalaman praktek klinik atau pelaksanaan keperawatan 2. 57% dari studi literatur yang terkait 3. 46% dari interaksi dengan teman sejawat antara senior dan junior 4. 28% dari interaksi antara guru dengan muridnya 5. 9% dari pemberian dana penelitian disebut juga penelitian pesanan 4. Sebutkan 4 ciri masalah penelitian yang baik Ciri perumusan masalah penelitian yang baik 1. Orisidenitas ide, misalnya pengembangan teori, informasi, atau metode baru 2. Bermanfaat untuk bidang ilmiah maupun aplikatif 3. Pernyataan yang jelas tentang masalah penelitian 4. Aspek kelayakan dari segi biaya, waktu, alat, keahlian, subjek penelitian 5. Apa yang dimaksud dengan tujuan penelitian? Tujuan penelitian merupakan apa yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya Tujuan dari penelitian tidak sama dengan tujuan peneliti Sering kita jumpai di dalam skripsi atau penelitian pada mahasiswa bahwa tujuan penelitian adalah sebagai salah satu syarat lulus pendidikan Tujuan tersebut bukan merupakan tujuan penelitian Tetapi merupakan tujuan penelitian untuk mendapatkan gelas studi dan syaratnya melakukan penelitian tersebut 6. Apa perbedaan antara tujuan umum dan tujuan khusus penelitian? Tujuan umum penelitian adalah pernyataan spesifik yang menggambarkan luaran yang akan dihasilkan dari penelitian yang diusulkan dapat bersifat global Jangka panjang dan lebih abstrak sedangkan tujuan khusus penelitian adalah rincian tujuan untuk mencapai tujuan umum penelitian dalam waktu yang telah ditentukan Tujuan khusus dapat dinyatakan dengan tindakan yang menggunakan kata kerja aktif TO misalnya mengukur TO assess, TO measure, mengidentifikasi TO identif, menentukan TO determine, membandingkan TO compare, dan dapat dalam kalimat pasif Contoh, tujuan umum diketahuinya peningkatan pengetahuan dan sikap ibu pada swe medikasi nyeri sendi dengan metode C-C-BIA dikeluarkan pada Mangan Barat, Jakarta Utara 2012 2. Tujuan khusus Diketahuinya peningkatan pengetahuan ibu mengenai jenis obat yang diperlukan pada nyeri sendi Diketahuinya peningkatan pengetahuan mengenai kegunaan dari tiap obat nyeri sendi Diketahuinya peningkatan pengetahuan ibu dalam cara menggunakan obat pada nyeri sendi Diketahuinya peningkatan sikap ibu pada swe medikasi nyeri sendi 7. Bagaimana hubungan antara tujuan khusus dan masalah penelitian Keduanya merupakan unsur penting dalam sebuah penelitian yang menentukan arah pembahasan penelitian yang akan dilakukan 8. Apa yang dimaksud dengan manfaat penelitian Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan Manfaat merupakan penggunaan hasil penelitian yang berupa informasi, model, alat, teori, konsep baru yang lebih efektif dan atau efesien Contoh, 1. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memasukkan dalam rangka peningkatan upaya-upaya pencegahan demam berdarah khususnya di wilayah Jakarta Utara 2. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan farmasi khususnya di bidang farmasi komunitas 9. Apa yang dimaksud dengan ruang lingkup penelitian Ruang lingkup penelitian ke farmasi yang meliputi area substansi atau lokasi yang mencangkup 4W 1. Peraturan perundang-undangan di bidang farmasi 2. Penelitian yang berkaitan dengan kebijakan institusi terhadap obat Obat tradisional, kosmetik, dan alat kesehatan 3. Manajemen farmasi 4. Penelitian yang berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, penggunaan, dan pencatatan obat Obat tradisional, kosmetik, dan alat kesehatan 5. Pelayanan ke farmasi yang di puskesmas, apotek, dan rumah sakit terkait dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan ke farmasi kepada pasien sebagai makhluk biopisiko-sosiokultural 6. Perilaku pasien yang terkait dengan kepatuhan minum obat, pengobatan sendiri, dan penyalahgunaan obat 7. Kimia farmasi yang terkait penentuan kadar atau zat aktif suatu sediaan farmasi atau produk farmasi Misalnya obat minum, obat suntik, jamu, makanan 8. Mikrobiologi yang terkait efek aktivitas dan resisten mikrobat terhadap zat beraksiat atau sediaan farmasi 9. Uji praklinik dan uji klinik 10. Penelitian yang berkaitan dengan uji praklinik pada hewa hancoba dan uji klinik pada manusia Terkait dengan kesehatan dan keamanan tanaman obat atau simplicia untuk pengobatan penyakit 11. Produksi bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika yang terkait dengan cara produksi yang baik dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan 10. Apa saja yang harus tercantum dalam judul penelitian? Judul penelitian yang lengkap mengandung komponen sifat dan jenis penelitian Objek penelitian, subjek penelitian, tempat atau lokasi daerah penelitian Tes 2. Judul penelitian sebagai mencakup yaitu topik penelitian Penjelasannya, topik penelitian ini berada sebelum seseorang melakukan penelitian hal ini lantaran topik penelitian akan menjadi landasan dasar setiap kegiatan penelitian dilakukan 2. Masalah penelitian Jawabannya adalah masalah penelitian bisa diperoleh dari praktek atau penelitian sebelumnya Penjelasannya, sumber masalah penelitian dapat diperoleh dari variabel-variabel yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sering dihadapi manusia Masalah adalah deskripsi mengenai kesenjangan antara teori dan praktek, antara aturan dan pelaksanaan atau antara harapan dan kenyataan Masalah timbul karena adanya tantangan kesangsian terhadap terdokumentasi yang pemecahan atau alternatif pemecahan memerlukan penelitian Masalah penelitian dapat berupa common sense atau intuitif yang identifikasi atau pemecahannya hanya dapat dilakukan melalui penelitian Kesenjangan dapat berupa belum ada informasi, informasi bertentangan dengan teori atau informasi belum lengkap atau kurang tajam 3. Tujuan penelitian A. Tujuan penelitian mencangkup tujuan umum dan tujuan khusus B. Tujuan khusus penelitian harus terukur C. Tujuan penelitian harus tercapai setelah penelitian selesai D. Semua pernyataan di atas benar Penjelasan Tujuan penelitian merupakan apa yang diingin dicapai oleh penelitian dalam melakukan penelitiannya Tujuan dari penelitian tidak sama dengan tujuan penelitian Sering kita jumpai di beberapa skripsi atau penelitian pada mahasiswa bahwa tujuan penelitian adalah sebagai salah satu syarat lulus pendidikan Tujuan tersebut bukan merupakan tujuan penelitian tetapi merupakan tujuan penelitian untuk mendapatkan gelar studinya yang disyaratkan untuk melakukan penelitian tersebut 4. Manfaat penelitian Yaitu semua pernyataan di atas benar Penjelasannya manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan Manfaat penelitian umumnya dipilih menjadi dua kategori yaitu teoritis, akademis, dan praktis, fragmatis Kegunaan teoritis, akademis terkait dengan konstribusi tertentu dari penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademis Sedangkan kegunaan praktis atau fragmatis berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan dari penyelenggaraan penelitian terhadap objek penelitian baik individu, kelompok, maupun organisasi 5. Masalah penelitian adalah Yaitu jawabannya belum diketahui pelayanan puskesmas terhadap penderitaan TBC Penjelasannya yaitu 6. Tujuan penelitian antara lain adalah Jawabannya evaluasi kepatuhan berobat penderitaan TBC di Kabupaten Bekasi Penjelasannya yaitu tujuan untuk mengetahui kepatuhan penderitaan TBC berobat di puskesmas Sarawakalong Kabupaten Bekasi, Jawa Barat analisis kartu status pasien tahun 2010 7. Manfaat penelitian terutama digunakan oleh puskesmas di kecamatan Penjelasannya manfaat penelitian kepatuhan penderitaan TBC digunakan oleh puskesmas kecamatan Rawakalong, Kabupaten Bekasi, dan Jawa Barat 8. Masalah penelitian di atas adalah Yaitu jawabannya pengetahuan ibu balita terhadap ispa rendah Penjelasannya yaitu pengetahuan ibu balita terhadap ispa dapat rendah sekali Makanya dilakukan penelitian agar dapat diketahui seberapa banyak pengetahuan ibu balita 9. Tujuan penelitian di atas antara lain adalah Mengetahui hubungan antara pengetahuan dan tindakan ibu dalam pengobatan sendiri Penjelasannya yaitu untuk mengetahui berapa presentasi hubungan dan tindakan ibu dalam pengobatan sendiri Manfaat penelitian terutama akan digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu Penjelasannya dilakukan penelitian digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu Agar dapat tercatat dan dapat bimbing ibu balita sehingga rapat melakukan pengobatan sendiri di rumah Dan sekian dari kelompok kami Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh